halo guys ini dia NETA L jadi ini adalah mobil yang kemarin di display ya di GS224 nih dan kebetulan lagi panjang di NETA kelapa gading untuk kuncinya kayak gini ya dia Smart Key nya kayak gini dia sama kayak di NETA V2 ya kuncinya kayak gini kalau kita kuncinya mobilnya ini ya kayak gini handle tutup spion bakal terlihat otomatis kayak gini kalau kita unlock handle terbuka otophonnya bakal terbuka ketika di unlock ada wakam ilatnya kayak gini dengan ini ya lampunya punya lebih teknologi kalau kita tahan lock nya ini bisa buat buka semua jendela ya kayak gini kalau kita tahan lagi lock nya nanti spion terlipat handle tutup semua kaca bisa tutup secara otomatis kayak gini tadi bisa buat buka bagasi belakang ya kayak gini tahan ya kayak gini tuh bagasinya bisa terbuka secara otomatis terbuka secara otomatis kayak gini tuh kalau kita lock lagi ini bisa buat nutup bagasinya nih ya seperti ini nah ini untuk detail detail headlamp kayak gini ya di posisi lampu senjanya kayak gini ini ada animasinya kalau kita unlock nya kayak gini ini send nya spesial ini gantinya sama lampu senjanya lampu pertama disini dia projector yang sudah lidi lampunya bagian situ ini kita melisnya ada logo netanya dia nggak ada melatnya disitu ada kamera 360 kalau naksesornya lengkap ya ini ada 6 titik disitu ada bagian bawahnya banyak Chrome dengan fitur radar tuh dia ada tuh ke skondolnya untuk velg dia menggunakan ban Hai cowok ya Radial Hai rp70 dengan profil ban ini pakai Hai dipakai 225-55-19 fisinya kayak gini ya jatuh topolis dan memang belum di jual semuanya karena masih versi setir kiri dan masih spek China ini ada finder ya bagian kayak gini dengan logo Hasan saya disini sepian sepian semuanya bodi takannya hitam dengan kamera 360 window lens itu dia bag glossy dan dia juga punya panoramic sunroof untuk handle kayak gini ya padanya tarik nih nih ya tadi kalau kita unlock dia handlenya sudah terbuka sekarang kita ke dalamnya untuk door trim ini kulit ya warna hitam disini coklat stitching juga sini coklat handle sini dia chrome ini speaker kayak gini power window pasti sih ya dia all auto nih di sini ada window lock ini central lock hand gripnya kayak gini ada speaker cup holder dan door pocket joknya elektrik ya ada motor running sliding sliding registriknya disini dan ini ada lombard supportnya transmisi sini metik ya ini dua pedal ini buat buka mesin harus dua kali ada laci penyimpanan sini di situ ada ini ya short speed type C sama type A nih ini ada ini juga ya fansnya karbon dengan amylite kisya saya kayak gini ini bahan dan seperti sini dia sudah self touch ini tadi ya smart key nya kayak gini tuh ini mobil udah nyala ya jadi kalau kita unlock ini langsung mobilnya bisa nyala jadi udah ready ya to drive dan Netta L ini dia hybrid ya karena ini ada ini juga nih ada sisa jarak temunya nih ini sisa bensin ini ada sisa baterai nya ini ada odometer sama trip ini speedometer pembar digital yang di kiri sini saklar senya kayak gini ada saklar wiper sudah internet dan bisa di atur-atur waktu ini buat ini ya buat audio sling switch bisa juga berfungsi sebagai buat active mirror di kanan sini saklar transmisi ya ini kayak gini nih ada mode teutonic nya dan kalau saya merekam mobilnya ada kamera 360 ada arah gas diri kayak gini tuh kalau di play nah tinggal cepetnya kayak gini ya bisa diatur 3D atau kayak gini nih ya tuh mobilnya bisa diatur kayak gini bisa parka sis juga seperti ini tuh ini gue samanya tadi ya ini ada tombol buat review next ini juga sama ya kayak semacam audio sling switch setelnya kayak gini ya disini mode nya 3 palang harusnya kayak gini nyerpack juga lengkap sampai ke pilar untuk pengaturan setir dia lengkap tilt dan teleskopik ya kayak gini cuma dia belum metric masih manual untuk setir sama ya dia sudah dilapis kulit seperti ini dengan finishing hitam disini warnanya coklat ya ya ada semacam kamera radar disini gak ada grip bagian pengemudi sun visor singkat dengan vanity merah dan lampu lampunya sini sudah LED ada lampu baca ya sini kiri kanan LED buat buka panor bagi sun visor ini bukan dari sini ada toolsnya di head unit ini hasard nya ini source nya subnya tengah sini masih day night view ya belum auto dimming disini ada ini ya ada informasi kendaraan ini kayak gini ini dari from reset ini from start ini kayak gini ya masih puluh bahasa Mandarin ada fincode nya terus disini ada buat ini ya buat ini buat power window ini kayak gini ya jadi bisa dibuka sebagian kalau buat tutupnya kayak gini ya tinggal ditahan kalau ini buat buka panoramic sunroofnya nih nah kayak gini ya tuh jadi ini bisa dibuka ya ini kalau buat tilting kalau mau dibuka lagi nah ini kayak gini tuh jadi ini bisa dibuka ya panoramic sunroofnya kayak gini kalau buat tutupnya sama ya nah kayak gini ini tinggal ditutup kayak gini tuh nanti si panoramic sunroofnya aja bakal tutup lagi nah kayak gini nah kayak gini kalau ini buat buka buat tutup plafon panoramic ini kalau ini buat ngebukanya nih tuh jadi ini tuas panoramic sunroofnya bukan di atas sini ya di plafon gitu disini nih ini tuasnya ini buat buka bagasi belakang ada lampunya nih saklar headlamp disini ya yang sudah auto ada saklar vokan belakang ini ada head time levelnya kayak gini ini ada pengaturan lampu lainnya ini buat pengaturan kendaraan masih mau bahasa Mandarin dia ini juga ada buat fitur radar ada buat suara terus disini buat brightness kayak gini ini seperti ini ini ada wifi ini ada wifi OS nya kayak gini kalau disini buat ini ya buat attic mirror nih jadi ya tuas attic mirror tuh dia motornya disini semua ya kiri kanan kayak gini ini buat buka tanky bagian kiri kalau disini buat atas pihan dan ini buat buka power backdoor ini gak ada informasi simpel ya dan segala macemnya ini buat pengantaran kendaraan ini buat home AC disini ya digital dia kali mengkontrol dan ini dual zone jiret driver dan penumpulan bisa ngatur sudara masing-masing kalau temperatur paling dinginnya segini ya nih dia 16 paling panas segini ya dia tuh 32 derajat nih ada heaternya untuk arah semburan disini lengkap ya ini sampai ke kaca depan untuk penumpulan divulgar kayak gini untuk read divulgarnya dia ada disini ini front divulgar sirkulasi udara ada disini ya tuh auto nya juga ada kalau ini buat heater and cooler seat nih ini bisa diaktifkan ya ada 3 level bike driver dan perempuan depan ini buat pengantaran kursi ya bisa diriklian dari selanjutnya kayak gini ini buat view camera 360 nya tadi buat parking assist nya kayak gini ini buat pengantaran assist segala macem ini buat ke home lagi ya kayak gini tuh ini kayak gini disini juga ada kisi AC 2 biji ini ada wire charging dengan 2 buka folder armrest disini kulit ini dalam sini dan ini bisa jadi cooler box nih karena memang ini ada lampunya juga ya ada kisi AC nya juga dan ini bisa dibuka ya baik sisi kanan dan sisi kiri dan enaknya NETAL ini ya kursi ini bisa direkline bisa disayain dari sini nih tuh keren ya joknya disini kulit warnanya coklat ya ada speaker nya dengan headless dengan terseran NETA bisa dilihat disini dengan hegi style kayak gini hand grip disini pantunya retract sun visor singkat dengan vanity mirror dan lampunya nih modenya mark 10 ya ini LED kayak gini tuh ini ada sisi penumpang-penumpang disini ada tabel lagi cuma ini gak bisa nyala ya ini harus di beresnya dulu kalau udah beres ya bisa nih lalu disini dia sopening ya nah nih kayak gini dan ini layout dari door trim ya yuk kita ke baris keduanya yuk untuk baris kedua sama kayak di depan untuk door trim disini bahannya kulit ya kayak gini warnanya sama coklat ini handle nya kayak gini ada speaker juga disini visi hitam sama kayak di depan ada speaker dan cup holder untuk dibelakang NETA L ini juga ya ada space sekitar 5 jari lebih nih di sini ada sipa pocket bagian driver key charge nya lengkap 2 biji dengan USB ya ini sama port LED ini yang type C dan type A kayak gini di sisi perempuan-perempuan juga sama ada sipa pocket nya cuman yang tipe di kanan ini dia ada ini ada meja lipatnya ini ada peringatan nya kayak gini tuh ini flat 4 ya ini kemungkinan penggerak belakang nih dan ini layout dari dashboard dan 25 nih META L ini yang kemarin ya diperkenalkan di gas dua rumpak dan memang belum jelasin ya karena ini masih versi setir kiri disini ada lampu baca ya yang sudah lidi yang kedapakan di sini merek lengkap dengan hook kemudian seatbelt sini ya rapih headrest 33GB stable ada kombinasi armrest dengan 2 buah cam holder ini ya wajuan design kayak gini beli patah kursi dia 40 60 untuk baris kedua ini bisa di recline ya ini lebih rebah lagi dikit ini lebih degal dikit jadi memang cuma dua step ya jok nya sih sudah isofix headroom baris kedua disini dia juga lega nih yuk kita head ke bagasi belakang ini rembakannya cakram ya ini buat buka tanknya nih jadi ini memang kombinasi ya besi sama listrik jadi memang ini kemungkinan hybrid atau gak plug-in hybrid minimanya tanya 92 ya nih dia plug-in hybrid mutus stopnya belakangnya kayak gini masih bahasa mandarin ya kayak gini ini desainnya seperti ini kurang lebih ini tipenya L di sini masih bahasa mandarin juga ya ini ada fog lamp belakangnya lampu-lampu situ sudah LED ini ya setelahnya kayak gini dia lebih sequential disini ada kamera mundur tadi sensor parking lengkap disini dia 4 titik tapi yang bawah sini dia chrome nah untuk buka bagasinya disini nih ini yang tosnya baru kebuka jadi bukan di dalam sini ya dia memang gak ada tosnya nih dia dummy dia deket tombol wiper ya nah untuk space bagasi ketika kursi ditegakin kayak gini ya dia cukup besar ada lampu bagasinya dengan bug ya bagian kiri dan bagian kanan ada satu buah aparatnya kayak gini yang dhc pimpinannya di bawah sini ada laci ya ini bukan basret sih ini kayak gini disitu ada speaker belakang untuk menutup bagasinya disini ya nah nih nah nih ini dia desain di belakangnya secara for all metal L ini ya ini yang kemarin sempet dipajang di Gias 2024 untuk di belakang sini dia lengkap dengan rewiper tadi ya ini buat luas buka bagasinya ada dari divogar hemostop lamp dan apel spoiler untuk pengecasan sini ya tapi kita belum tahu nih detail speknya berapa nih buat waktu ngecasnya tapi dia lengkap ya dengan AC dan DC charging untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver kayak gini untuk jok juga sama nih dia sudah ada trik ada penumpang training sliding register dan dia juga ada ini nih like support khusus bagian penumpang depan kalau di driver kan gak ada ya nah nih dia juga lengkap dengan lomba support sekaligus ini buat ini ya buat memunturkan kursi nih jadi bisa buat rebahan ya ini cuma di bagian penumpang depan karena di bagian lain gak ada nih tuh ini bener-bener sampai di rickline banget bahkan ini sampai naik nih si lag restnya nah kalau bagian gimana sama ya tinggal pencet lagi sekali lagi nanti dia bakal balik ke posisi yang terakhir kita atur dan ini layout dari dashboardnya secara for all dari penumpang depan kayak gini tuh dan dia juga ada ini ya ada slot USB nih type A satu biji disitu nah karena dia plug-in hybrid ini gak ada mesin di sini ya dia kalau output mesinnya dia tuh di 88ps cuma torsin kata berapa ya jadi ini jatohnya pake hybridnya karena dia juga ada mesin bensin disini nih ini ada i-wiper untuk rom mesin disini sudah dicat termasuk mesin dan sudah langkat dengan peredam dan sudah hidrolik di kedua sisinya untuk berapa ini pepenggerak roda belakang ya oke kita bikin video sebelumnya Meta L terima kasih sampai jumpa video saya berikutnya terima kasih